hari sama-sama kita menyimak ayat-ayat sosial Quran mudah-mudahan yang diawali oleh kalimat Allah dan Al-Quran mendadikan kita pada siang hari ini mendatang keberatakan oleh Allah dan kemudian ilmu ini mendapatkan perkataan juga bisa membawa kehidupan kita bukan hanya berhasil hidupnya tetapi juga berdapat perkataan dan sampai ke akhir amin Allah untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin menyimak silakan bisa dibuka atau bisa disimak di handphone atau di Al-Quran di surah katil ayat 29 sampai dengan 28 sampai dengan 3 surah katil ayat 28 sampai dengan 3 salam ayat ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الأنوان كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يكون كتاب الله وأقالوا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلى نية وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلى نية لأنفقوا مما رزقناهم سرًا ويزيدهم من فعل إِنَّهُ وَرَفُرْهُ شَكُرُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِذِنْ مَبَنцаَكَنَ عَرْجُّنَا سُورَخْلَ فَاتِرَ آية 18 Dan demikian pula diantara manusia, makhluk yang bergerak, yang bernyawa, dan hewan-hewan enak Ada yang berapa macam-macam warna dan jenisnya Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya Hanyalah para ulama Sungguh Allah Maha Berkasa, Allah Maha Pengapun Ayat 29 Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran Dan melaksanakan sholat dan mengimpakkan sebagian dari rezeki yang kami ambukerahkan Kepadanya dengan diam-diam dan tangan-tangan Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi Nah agar Allah, ayat 30-nya Agar Allah menempurnakan pahalanya kepada mereka Dan menambah kebarungannya Sungguh Allah Maha Pengapun Lagi maha syukuri Sekian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh setiap hari Rabu dan hari Jumat Insya Allah dan Alhamdulillah sebelum kita mulai ya cara inti kita untuk sharing inspirasi bisnis kita pada pagi hari ini boleh kita ingin perkenalan sedikit yang bertegur sapa antar teman-teman UMKM yang pada hari hadir mungkin juga supaya Mas Iqbal juga mengetahui Insya Allah yang kita akan kenalin ya satu-satu seolah bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya setelah Ramadan dan lembahan terang sehat ya Alhamdulillah sempat menik semua yang belum bagi yang belum sabar ya Insya Allah ada kesempatan berikutnya di sebelah kanan saya ini aku Devi beliau ini produsen es krim namanya Devi es krim luar biasa dengan bahan-bahan yang luar biasa unggul dan juga tanpa banyak bahan-bahan sebagainya ya pokoknya unggul bahan baku dan kualitas bahkan keluarga salah satu produknya itu ada es krim untuk kue ulang tahun nah ada menarik kue ulang tahun itu bukan kue tar tapi es krim nah ini bisa di rekomendasi di Devi es krim nah lalu yang di tengah-tengah ini ada timnya Mas Nur Darmawan ya dikenalin boleh beliau ini owner dari Optik pahlawan Optik jadi beliau ini sudah sepuluh tahun lebih hari bergelut di bidang Optik dan Insya Allah ini bersama timnya belajar bersama ingin mendengarkan inspirasi pada pagi hari ini dan juga Solo juga sudah bergabung dengan surau Solo juga nanti kita akan buat pelayanan kepada jamaah bahwa surau bernakabaran di senter ini juga memberikan pelayanan kacamata pemeriksaan kacamata Insya Allah nah lalu sebelah kiri saya ini Masya Allah ini ketua kelas kita di kajian bisnis namanya Bang Yanwar beliau ini adalah produsen sabun kumah Sob nah jadi kalau misalkan butuh produk alternatif berkualitas tentang sabun-sabunan nah ini bagian luar cabut cuci piring laundry juga ada tok serikaan ya serikaan dan pengapel-pengapelan pokoknya auto buat sabun lah nah maksudnya disukai para inginan iya sebelah kiri lagi ada Bang Kavi yang sudah tidak asing lagi hal biasa beliau adalah pindipi BF juga pengurusnya masih nggak ya udah Pak karyawannya juga sudah cukup banyak dia bisa sampai disini penjualan online pakai digital marketing nah bisa jadi sharing santai dengan Bang Kavi dan Alhamdulillah sudah-sudah hadir sini baru perdana juga di Surau ya dan sebelah kirinya Bang Farid nah ini beliau ini pengusaha madu penjual madu juga nih jadi kalau ada yang butuh-butuh madu disini cari-cari madu dengan beliau iya 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 kalau madu nanya-nanya ke beliau soal dapat yang berkualitas berarti ya salah ya berarti ya aman ya aman dari istri juga aman ya karena padunya banyak di rumah iya sabar ya Bu ya baik teman-teman semuanya izin ya satu video untuk keperkenalan bagi yang baru hadir sini ada Mas Farida juga Mas tapi ada satu video tentang mewakili kegiatan surau jadi kita ini masuk ke dalam rangkaian kegiatan GCS yang 6 namanya gebiar cinta surau dimana kegiatan pada hari ini merupakan agenda yang rutin kita laksanakan setiap bulan Insyaallah pada kesempatan kali ini kita ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa surau punya kegiatan yang mana kita punya fokus dan tujuan untuk menjadikan masjid atau surau di tempat kita itu sebagai tempat solusi solusi apa solusi dari berbagai persoalan persoalan ekonomi pendidikan kesehatan dan juga solusi sosial masyarakat dan insyaallah nih boleh Mas Arief di share screen ya kalau bisa jadi acaranya itu dari pagi ini ada kajian bisnis nanti sore itu nanti ada acara kajian sore dengan GSP gerakan sedekah beras bersama Habib Ahmad Jafar jadi dah habib kedatangan sore untuk menyertai dan menggampingi masyarakat dari sekitar 100-200 orang kabras nah boleh kita memperkenalkan ya ini dia kegiatan kegiatan anak-anak muda anak-anak masjid anak-anak kampus anak-anak sekolah buat kegiatan ini namanya kajian literat kajian literasi Al-Quran nah yang menarik kapan yang menarik sini setiap yang ngaji dapat gensin sederhana nah ini menjadi salah satu daya tarik buat anak-anak muda yang ikut ngaji di surau ya tidak semua masjid mengadakan kegiatan seperti ini kita coba gitu ya nah ini sorenya sorenya kita adakan kegiatan jerakan sedekah beras dimana kita mengajak dan juga memanggil ibu bapak yang ada sekitar sini untuk mendapatkan solusi ekonomi dengan kita menyalurkan dan donasi sebangku dan tiga beras dan disini ada pelikamunan ada yang mandi jenajat menggali kubur marbon keluarga yang membutuhkan Alhamdulillah setiap bulan bertambah terus nah dan sini kita juga melibatkan banyak pihak termasuk karyawan teman-teman lempar itu dengan antusiasiannya terbiasa dari bapak ibu disini ada tokoh masyarakat tokoh agama kita aja nah itu sore harinya malamnya kita masuk ke second milenial kita ajak anak-anak muda itu mingguannya itu di surau bukan di kafe bukan di laut ya tapi kita mau acaranya di surau mingguan di surau kita buat kegiatan kita ajak untuk ngaji bareng kita sharing-sharing juga disini dan kita berikan hadiah ya kita berikan apresiasi maupun ada makanan-makanan ada barbecue anak-anak kecilnya akhirnya kita ajak nonton bahan-anak soleh nah ada pusaran hari ini jadi kita rangkul berbagai usia malam harinya juga ada klinik layanan kesehatan surau ada tibu nabawi nanti malam gratis nah ini sungguhnya besok paginya kita mampil di surau besok paginya kita buat kegiatan gerbang surga gerakan bangun sungguh bersama keluarga kita undang masyarakat buat sholat sungguh berjamaah dan baca Quran bersama di sini biasa sehabis sholat biasanya baca Quran dua lebar atau satu hari sambil bis ada kajian sungguh kemarin disempat oleh kakak milu agama prof. celangku Ustaz Mirzama lagi lalu yang menarik adalah yang ikut sholat subuh akan dapat kupon gratis yang nanti kupon itu itu akan ditukarkan dengan sayur-sayur lauk-sayur pasar berkang bahagia tapi sebelumnya ada stretching ada senang ceria nah ada galat e-gayung ada sutil hadiahnya lalu ada sarapan bersama ada sarapan kubur ada pakai mayak pakai yang disetakan diberikan dan juga ditawarkan kepada jamaahnya nah ada basuh ada kubur terakhir mereka pulang bawa oleh-oleh sayur-sayur nah itu adalah kegiatan Gebiar Cinta Surau biasa dari Sabtu sampai Ahad insyaallah pagi ini kita mengawali kegiatan Gebiar Cinta Surau dengan acara kajian bisnis insyaallah dan ini merupakan bagian daripada menjadikan masjid atau surau sebagai pusat solusi keumatnya dan supaya masyarakat kita juga mengetahui tempat surau itu masjid itu bukan tempat ibadah tetapi juga kita berharap bisa menjadi solusi buat masyarakat dan langsung saja ya Insyaallah ini acara yang paling kita tunggu-tunggu kita akan sering bersama di sini belajar bareng mendengarkan inspirasi dan juga cerita dari salah satu pemuda muslim yang sangat uret dan juga berdua dibilang entrepreneurship sudah malang melintang di dunia bisnis terutama kuliner apalagi beliau saat ini menjadi koordinator yuk bisnis rangkung ya selaku juga sebagai port kompander dari sambal alu dan juga kompander dari mebiskit dan luar biasa orang-orang sudah di tengah-tengah kita sudah nggak sabar untuk belajar bareng di sini wah boleh dong sudah nggak sabar siap siap Insyaallah sudah ada juga online ya sudah ada pesertanya mas online ya nanti ada pakaian ini juga sudah ada di ketika di sunscreen ya Insyaallah pada silahkan semua Bapak Ibu semua mempersiapkan diri katatan bukunya jangan sampai ada yang tertinggal buat di tempat dulunya senyaman mungkin Masya Allah ini adalah orang-orang yang beruntung dari 40 orang yang ada di grup mendaftar hari ini yang hadir baru segini tapi nggak apa-apa Insyaallah semuanya semuanya tertarik untuk belajar tapi mungkin ada yang sedang di perjalanan atau ada yang sedang ada halangan Insyaallah kita tanpa mengurangi semangat kita teman-teman semuanya mari kita sambut ini ya pemakari yang luar biasa pada hari ini untuk sama-sama kita dengarkan dengan tema be a muslim planner be a muslim planner and planner mindset dan langsung saja kita sambut dengan takdir yang luar biasa ini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya teman-teman semua alhamdulillah ah paling waktunya untuk sharing sih bukan kayak ngasih masih motivasi atau apa ya kayaknya udah terlalu banyak kalau misalnya teman-teman minta motivasi jadi eh materi sedikit-sedikit aja tapi nanti kita lebih banyak sharing sebelum sharing mungkin teman-teman juga banyak yang belum kenal aku ini tadi aja telegramnya sebelumnya sebelum kamu kenalan gua ya tadi kan udah pada ini ada dikenali juga masing-masing ada yang itu enggak ada dikirim aku boleh nanya ya teman-teman semua kira-kira nih eh adakah yang udah pernah usaha lebih dari 10 tahun dari teman-teman ya lebih dari 10 tahun kalau 5 tahun ada 5 tahun ya terus udah-udah udah ketemu belum tujuan bisnis atau tujuan hidupnya masih bayang-bayang soalnya aku kan mulai usaha tuh mulai bener-bener terjadi bisnis tuh tahun 2012 awal terus berarti udah udah 10 tahun udah 10 tahun selama tujuh tahun aku trail error usaha itu ternyata banyak pelajaran aku ambil salah satunya adalah menentukan tujuan hidup atau tujuan bisnis itu itu kita bisa tahu masih kenapa kita ini dilahirkan apa tujuannya kita ini dilahirkan dan jangan waktu itu kalau begitu bertanya apa sih yang saya cari kita mesin segera jalan-jalan segera sesuatu yang saya juga enggak tahu apa makanya ketika ketemu sama teman-teman sehari-hari aku lebih senang menggali potensi atau way-nya teman-teman semua jangan-jangan kita ini juga belum belum kenal banget sama diri sendiri jadi jatuhnya kalau saya dulu itu selama tujuh tahun tuh yang saya cari ya sekedar onset atau ikut-ikutan doang bisnis makanya enggak ada arahnya gitu jadi daripada saya sharing tentang how punya lebih baik kita bahas tentang way-nya dulu gitu gimana teman-teman itu juga jadi supaya kita bisa menjawab untuk apa sih kita dilahirkan tuh kita harus sadar sama posisinya kita gitu posisi itu maksudnya kalau kayak di olahraga sebab boleh mungkin teman-teman paham ya bahwa dalam satu kesatuan dalam tim itu kan punya posisi masing-masing jangan sampai kita tuh nggak tahu posisinya apa itu sebelum sampai ke materi tentang apa ya untuk apa kita dilahirkan tuh kita bisa baca bisa baca ini intisari kalau misalnya saya berkenalan dengan orang atau misalnya memperkenalkan diri ini mungkin bisa jadi apa ya narasi lah cuma empat paragraf tapi sudah bisa mengenalkan siapa saya kita tahu apa tujuannya apa juga hidup saya jadi latar belakangnya ini latar belakangnya tentang UMKM karena saya sudah berkecimpung di dunia UMKM selama 10 tahun kurang lebih jadi UMKM jadi salah satu penaturan ekonomi kan jadi saya juga banyak berkecimpung di apa ya di komunitas ada IBF, EDI, bisnis itu jadi ya hidup saya itu buat UMKM selama 10 tahun ini itu makanya saya pengen banget ngebantuin teman-teman yang tadinya tuh saya pengen jadi seorang pengusaha dan saya akhirnya sadar diri bahwa nggak semua orang tuh contoh loh jadi entrepreneur atau jadi CEO deh kan kebanyakan teman-teman tuh malah beli dirinya adalah seorang CEO padahal jadi CEO tuh belum tentu bisa untuk semua orang belum tentu founder atau owner tuh cocok atau bisa jadi CEO dan saya sendiri pun sadar bahwa saya bukan si orang-si orang yang baik hanya saya sadar selama 10 tahun belakangan saya adalah seorang pendamping pendamping untuk para bisnis owner jadi saya mendampingi para bisnis owner untuk bisa naik kelas atau menjadi lokal champion yang saya sudah lakukan dari tahun 2017 itu saya membantu atau mendampingi usah-usahnya sambal alu pada tahun 2017 sambal alu sambal alu itu berjualan saya online melalui atsap personal itu mbak Dian Dwi Agustin namanya tapi Alhamdulillah atas izin Allah juga bukan karena saya ya saya cuma punya posisi selain pendamping aja pendamping bisnis owner untuk mempertemukan mereka dengan para investor atau apa ya mempertemukan mereka dengan apa partner strategik lainnya jadi Alhamdulillah dari tahun 2017 2017 saya membantu sambal alu untuk ketemu investor untuk punya cabak untuk punya sistem dan akhirnya alhamdulillah sambal alu sekarang sudah punya empat cabang dengan memperkerjakan lebih dari 100 karyawan 100 karyawan Alhamdulillah juga 70 persennya sekarang itu sudah merupakan teman-teman jadi saya senang ketika saya melihat orang yang saya dapingin itu sukses kalau dulu saya tuh pengen jadi seorang pengusaha atau pengen jadi CEO jadi apapun jadi pokoknya saya ada di depan tapi setelah saya refleksi lagi setelah apa ya setelah berdialog dengan diri sendiri saya jadi sadar posisi bahwa nggak semua orang tetap jadi pengusaha nggak semua orang tetap jadi akhirnya saya tahu posisi saya mendampingi para perusahaan perusahaan untuk main kelas menjadi lokal champion dan Alhamdulillah selama kurang lebih 5 tahun Alu sudah dapat cabang dan apa ya progresnya lumayan meningkatkan terus juga di tahun 2019 itu UMK yang berhasil sedaping adalah Bimi nah Bimi itu skincare lokal asal Lampun juga dan itu istri saya sendiri kebetulan jadi modalnya itu awal mulanya itu hanya Rp180.000 karena istri saya itu di Instagram sudah punya follower jadinya follower itu sering bertanya gitu mak suka pakai produk apa nih ini skincare-nya jadinya dari situ istri saya Open PO sekali Open PO waktu itu seratus jar dan Alhamdulillah di bulan ini Bimi sudah berhasil menjual per tanggal ini sudah 30.000 jar Alhamdulillah dari yang 100 jar Alhamdulillah sudah 30.000 produk dan dengan memberdayakan lebih dari 350 ibu rumah tangga 350 ibu rumah tangga yang pengen berpenghasilan dari rumah pengen punya kegiatan dari rumah tapi tidak bisa merawat suami dan anak-anaknya itu mungkin terbelakang saya ya kalau misalnya mau dikenal sebagai apa sih kalau misalnya berkenal dengan orang ya ini narasinya terus karena saya yakin di Batar Lampung khususnya itu banyak banget sebenarnya orang-orang yang punya potensi produk-produk yang punya ada potensi cuman mungkin teman-teman masih kurang di keilmuan atau network jaringan atau juga ilmu tentang branding dan di jalan marketing nah disitulah saya punya posisi Alhamdulillah juga di tahun ini di bulan Oktober saya juga mau belajar lagi mau kuliah lagi eh sebuahnya tuh di prasek yang mulia supaya niat saya adalah saya pengen belajar ke Jakarta pengen dapat insight baru pengen kenalan sama mungkin investor-investor yang lebih besar supaya apa ini saya dapat bisa saya bagiin juga ke teman-teman yang ada di Lampung karena karena saat saya terutama adalah mindset mentalnya teman-teman pengusaha UKM di Lampung tuh belum banyak yang bervisi corporate mindsetnya mungkin sudah ada value syariahnya tapi ketika ngomongin tentang korporasi tentang bisnis yang besar itu teman-teman tuh suka masih suka minder atau masih punya mental block yang besar yang kedua saya pengen juga membantu ketika kata-kata udah bagus tapi mereka suka kesusahan mencari tim yang bagus masalah SDM terutama apalagi sama aja mental intrapreneur nya jadi teman-teman tuh biasanya ownernya udah belajar sana-sini mindsetnya sudah bagus tapi untuk masalah eksekusinya mencari manajernya mencari SDM SD umumnya teman-teman juga kesusahan nah itu dua musik yang saya embat yang saya ajak juga teman-teman yang ada di lingkungan saya untuk mencoba yuk kita bangun Langkung ini isu sosialnya adalah ya Langkung ini gimana mau maju brand lokalnya UFKM nya kalau mindset dan mental intrapreneur dan intrapreneur nya tuh belum terbetul dan mudah-mudahan kenapa juga saya bangun perusahaan namanya PT Serikat Raja Lokal supaya Raja Lokal Raja Lokal di Langkung ini berserikat bergabung ya apa ya berkolaborasi karena sekarang zamannya bukan hanya kolaborasi oleh sekarang tapi berkooperasi kalau kolaborasi itu kan sesama bisnis itu nggak bisa berkolaborasi misalnya saya jualan nasi teman sebelah saya jualan nasi itu kan kita masih berkooperasi berkooperasi susah mau berkolaborasi tapi kalau berkooperasi kita bisa bekerja sama jadi poinnya kooperasi pada kerjasama dan bahasa Indonesia nya itu kooperasi gitu bahasa Inggrisnya kooperasi bahasa Indonesia kooperasi dan kooperasi itu adalah sebuah buruk perekonomian negara Indonesia dulunya cuma karena apa ya kita kalah dengan teman-teman yang punya kapital besar atau kapitalis terus akhirnya narasi-narasi tentang kooperasi kerjasama gotong royong itu juga akhirnya hilang jadi kita sesama muslim ini pun bahkan malah suka apa ya suka saingan gitu Bukannya mau berkolaborasi dengan teman-teman mau berkooperasi malah saling menjaduhkan atau bahkan nggak suka kalau misalnya ada teman atau ketandanya sukses itu aja teman-teman kenalan dari saya saya nggak biasa ngasih materi yang panjang-panjang-panjang sukanya terlebih diskusi atau ngobrol ya kira-kira teman-teman punya ngasih keresahan yang sama atau misalnya kebingungan ketika menjelaskan diri sendiri atau berdialog dengan diri sendiri sudah bisa belum mengenalkan dirinya saya ini siapa terus teman-teman tuh passion yang itu sukanya apa terus lebih siapa teman-teman itu berbisnis atau berwirausaha atau bangun-bangun bisnis terus apa yang mereka butuhkan dari teman-teman dan bagaimana teman-teman tuh bisa merubah mereka itu akan menjadi lebih baik itu lima pertanyaan untuk menemukan tujuan itu sebagian satu ya misalnya aku tanya sama ibu sohu ibu Dewi ya itu lima pertanyaan simpel tapi lima pertanyaan simpel itulah yang bisa mengarahkan kita untuk menemukan tujuan itu kenapa sih kita dilahirkan yang pertama kamu siapa bisa jawab kamu siapa kamu siapa kalau kita mau ngarahnya kemana kita mau ngomongin digital marketing kayak mau ngomongin branding kalau kita sendiri nggak punya tujuan hidup atau nggak ngerti tujuan berbisnis itu bakalan bakalan nggak ada yang pengenya gitu nanti itu lima pertanyaan simpel yang menjawabnya itu nggak mudah Oke deh ganti Bapak ya Mas nama kamu siapa bisa nggak jawab kamu siapa kamu siapa kamu siapa dengan jawab aja namanya kamu siapa saya bercari nama saya Dermawan Mas Nur Nur Dermawan itu juga yang Mas Nur kerjakan nggak iya Oke tiga itu ya marketing finance orang itu yang lebih disukai dan itu yang sering Mas Nur kerjakan dan Mas Nur ngerjainnya juga senang happy dan itu sering dipikirin yang terus-terus sampai-sampai nggak bosan mau tidur sampai nggak bisa tidur itu sedikit atau indikator oke pekerjaannya pendamping sosial kemateriaan sosial yang benar-benar disukai dari tadi yang udah disebutin apa sih yang paling disukai kalau yang paling disukai sepertinya memimpin orang memimpin orang oke memimpin orang ya mungkin peluang seorang juga tapi bikin duanya ke tidak menanggir sama kesehatan terdekat memimpin orang itu yang disukai dan itu nggak bosan-bosan melakuinya dari dulu kalau misalnya di flashback kelima tahun yang lalu atau dari kecil sampai sekarang lima prestasi terbesar Mas Nur itu selama sepanjang sejarah ini itu apa ini kalau dalam mimpin itu saya SMP itu sebuah perangka ya oke terbuka di SMA saya ketua pastibra sekolah terus pastibra ketua pastibra topate setelah itu saya kuliah kuliah memang enggak sempet di organisasi lama cuma sempet di ketua abadi di Kakibus ya ketua kelas abadi di pos malabadi lah ya intinya lima momen yang paling membatakan dalam hidup itu ya itu tadi ya jadi pemimpin jadi inisiator gitu-gitu ya oke nah itu juga bisa buat teman-teman mencari jawaban untuk jadi diri tadi kalau Mas Nur ini udah ngerti banget sama dirinya kalau pertanyaan kamu siapa saya Mas Nur apa yang kamu sukai apa yang kamu kerjakan nggak semua orang bisa jawab itu loh Mas karena mereka bingung juga apa yang gue senang ini itu kan sebenernya pertanyaan tentang passion tentang karakter lah tentang knowledge kan kalau Mas Nur bisa jawab itu loh ya salah satu indikasi Mas Nur sudah punya lima momen membanggakan dalam hidup dan itu semua berkaitan tentang leadership oke lanjut ya pertanyaan ketiga demi siapa Mas Nur melakukan itu pekerjaan itu kalau untuk sekarang itu jadi oke kayak oke 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 Hai yang terpenting adalah dalam rangka menopang da'wah islam untuk hanya mencari sendiri ya tapi semakin saya masih besar berarti saya kalau disinkronik bisa ngomong soalnya tadi kan pertanyaan tentang kesehatan udah ketemu nih mimpin bisa terus demi siapa sebenarnya demi siapa itu pertanyaan juga bisa menjawab bisnis modelnya masing-masing sudah konsumennya siapa sebenarnya kalau misalnya saya senang mimpin akun yang dimimpin itu siapakah demi siapanya Oh ya saya dikubungkan semakin tinggi besar terus kenapa saya buat peneliti jadi saya buatnya jalan-jalan itu jenjang level level berjinjang saya buat level itu ada level OBS jadi dia orang baru mau masuk sejenisnya OBS terus dia retrain kautikan free training sampai dengan diesel dia bisa bisa sendiri Nah dia bisa berjinjang dari asis yang manajer-manajer area manajer sampai nasional Oke itu masnor yang yang bikin konsep ya tapi sebenarnya masok memang pesannya dimimpin yang yang dipimpin adalah tim internal ya jadi sebenarnya apapun bisnisnya mau besokin modus apa ya cornya adalah diversif itu kan oke itu kan demi siapa berarti demi tim ya terus apa yang mereka butuhkan dari masnya itu pertanyaan ke empatnya apa yang mereka butuhkan dari masnya kalau yang dibutuhkan itu sebenarnya skill knowledge tentang ilmu optiknya jadi ketika mereka sudah saya transfer ilmu dia bisa bisa sendiri dan kemudian ketika dia merekrutin lagi dia transfer ilmu lagi ke timnya berarti dia juga bisa memandirkan timnya dia punya kemandirian ya darinya tahu jadi tahu kemudian mandiri bisa periksa kemudian sama-sama membangun tim jika dia bisa memiliki itu satu saya pribadi dari saya sudah transfer ilmu saya dapat pahala ilmu yang bermanfaat dia bisa periksa sendiri bisa dapat hasil dari tiga-tiga gabung sini itu berarti produknya Mas menurut apa yang mereka buat tentang dari produknya ya produknya kan berarti tadi ya ilmu pendidikan gitu-gitu kan itu juga itu pertanyaan bisa langsung praktikin untuk menjawab tadi ya teman-teman yang lain juga masih apa yang mereka butuhkan dari kita itu juga bisa itu pertanyaan tentang produk sebenarnya kalau sebelumnya tadi tentang makan yang mereka tentang produk makanya itu kadangan pertanyaan-pertanyaan simpel kayak ini tapi kita jawabnya bingung jelimet dan akhirnya gak sinkron tadi kamu siapa saya bal syarif apa yang kamu suka hidup saya suka menjadi seorang konsultan saya suka mendampingi WNKM apa yang mereka apa demi siapa kamu melakukan itu jadi bantai langsung style lebih maju apa yang mereka butuhkan dari saya mereka butuhkan ilmu pendampingan dan network dan pertanyaan terakhir bagaimana mereka bisa menjadi lebih baik karena kita nah itu value-nya bagaimana mereka bisa menjadi WNKM kadang-kadang teman-teman itu menjawab itu marketnya siapa produknya apa tujuannya apa terus value-nya apa nggak nyambung gitu kalau bisa mikronin pertanyaan-pertanyaan itu ketemulah bisnis model sebenarnya bisa jadi usaha baru bisa ngebenerin usaha yang udah lama hanya dengan pertanyaan-pertanyaan simpel kayak gitu dan akhirnya kita jadi tahu posisi kita apa sih kita punya kelebihan apa kita mempunyai kekurangan apa jadi kan kalau misalnya ngomongin bisnis optiknya dari pertanyaan patient tadi nggak nyambung kan kalau misalnya ngomongin patientnya di optik tuh pasti mas Nur ngomongnya saya suka banget oh apa tentang permataan duniawi ini tetang matakan bukan itu ya tapi koreng bisnis mas-mas Nur adalah tetang libezit ya kan terus itu berarti nanti yang yang didalumin lagi punya skillnya knowledge dan itu kan dan itu menjadi sebuah produk walaupun produk fisiknya adalah kacamata tapi apa namanya yang tidak teringatnya infrastrukturnya atau unit value-nya adalah tetang libezit lagi jadi itu nggak bisa ditiru sama kompetitor gitu loh produknya doang atau dari yang terlihat doang padahal yang kelebihannya Mas Nur ketika membawa bisnis adalah tetang libezit lagi dan itu pertanyaannya Bagaimana mereka bisa menjadi lebih baik karena kita itu juga bisa menjawab dari tadi mas kan 5 pertanyaan simpel tadi Mas Nur ada yang masih singkron nggak atau udah dapet aha momennya jadi pertanyaan jadi jadi singkron ya ada lagi nggak mau di di apa ya dilurusin gitu jangan-jangan kita tuh masih bingung juga sama tujuan bisnis dan tujuan hidupnya makanya ngasih kron kalau ngasih kron untuk kayak iya kenapa aku suka ngasih material ini karena selama tujuh tahun saya hanya mencari tujuan hidup terlalu panjang bahkan ada mungkin sampai meninggal atau sampai tua sumur hidupnya dia nggak tahu tujuan hidupnya apa jadi ibaratnya kalau misalnya kita ngomongin tentang tujuan hidup kayak kita mau pergi ke suatu tempat mau pakai aplikasi Google Maps tapi kita atau mau pesen ojek gojek tapi kita nggak tahu mau kemana kira-kira driver gojeknya bingung nggak sih bingungan mau kemana sih orang itu dan akhirnya ketika nggak punya tujuan hidup yang jelas ya muter-muter aja tuh sih ojeknya nggak tahu mau kemana ngabisin waktu dia ada tenaga ada orang yang semuanya hanya mencari tujuan itu tapi dengan apa ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu akhirnya hidup kita jadi diterahkan itu salah satu metodenya ada lagi satu dan itu mirip-mirip lagi tadi ada yang mau tak bantu nih tadi kan udah ada Mas Mas Nur nih ada lagi yang mau dicoba gali ya karena kan aku corenya adalah pendamping dan menggali potensi jadi kerjaan itu cuma nyari potensi menggali potensi dan memaksimalkan potensi orang tersebut itu aja posisinya tadi kayaknya tonton sambal alu atau misalnya bimi yaitu yang kulakukan bantu teman-teman menggali mencari potensinya menggali potensi dan maksimalkan potensi karena setiap orang pasti punya potensi terpendam dalam dirinya cuman karena nggak nggak pernah berdialog dengan dirinya dan nggak pernah nanya juga ke orang sekitar akhirnya kita topologi aja gitu kayak ah gue ngeksinnya ini nih aku bisnisnya ini padahal sebenarnya itu lagi mencari dikasih materinya berat bener kemarin aku ngomong kau kelas sama sagu muslim ini waduh saya banyak dosaknya Oke apa namanya muslim muda ganti aja yang terbenam jadi saya suka sering-sering itu tentang mindset dan mental aja gimana mas ini tadi yang ingin mau pertanyaan tadi dapat Vincent gak udah sinkron tapi gini ya sinkronnya itu sebenarnya masih baru-baru ini sih masih tahapan belajar ya tahapan belajar tapi sebelum-sebelumnya masih berantakanlah ya ketemu orang-orang baik jadi mulai ditata kalau aku tanya tadi yang lima pencapaian ini ya bisa bisa diceritainya susah sih itu jawabnya tapi kita coba aja aku tadi aku cuman menggali potensi orang aja teman-teman coba ya coba ketemu nggak bukan siapa tahu ketemu kan kalau nama-namanya Yanuar setiap nama gitu kalau untuk hal yang disukain sih lebih ke apa ya formulator kalau dikitanya atau mencoba hal baru produk-baru terus kalau yang demi siapa sebenarnya mulai terarah sih seberapa bulan terakhir nih ya Master plannya coba buat sesuatu sistem bisnis atau operasi itu yang berbasis Islam soalnya yang diluaran tuh banyak cerita yang orang ninggalin wajibannya itu ya karena kerajaan simpelnya tuh enggak boleh pakai jilbab ya pakai sepatu bahwa ataupun waktu sholatnya pun dibatusin atau seperti apa kita pun ngalamin dan temen-temen kita pun ngalamin gitu kan yang harus lepas jilbab yang tadinya benar-benar di setiqomah gara-gara di depan negara pekerja frontliner kan jadi harus lepas jilbab bilang aja dilakuin nah itu ya keresahan kita pribadi dan kita dibilang demi siapa ya itu Master plan kita berusaha untuk buat kooperasi yang yang apa berbasis Islam walau muletok kita produk kita sabun kemasan produk ibu-ibu terus diterjem mengulangi cerita harga tadi eh apa kamu siapa yang apa yang kamu sukain formulator R&D tadi R&D itu kan jobnya ya pekerjaannya ya terus demi siapa kamu melakukan itu lebih ke persen apa tujuan jadi demi siapa nih kalau orang banyak sih orang banyak tuh bisa lebih spesifik karena kalau kita ngasih kita nggak tahu banyak siapa itu lebih pertanyaannya simpelnya tapi ngejawabnya kadang-kadang kalian kalau ada misi apanya nih ya pasti untuk orang banyak kalau persen dikirucetin lagi ya terutama internal keluarga bermanfaat dulu ya gitu hubungan ada hubungan yang ada di antara pekerjaan dan y-nya itu kan demikian dengan y-nya kita ya kenapa sih kita ngelakuin pekerjaan itu atau bisnis itu atau patient itu kalau patut ya sinkron akhir-akhir antara pertanyaan tadi ya demi apa apa yang kamu suka itu kebetulan pekerjaan apa yang yang pekerjaan apa yang mau usai kan pekerjaan ini tersebut masih fashion-nya adalah formulator terus demi siapa melakukan pekerjaan itu kan untuk keluarga Oke berarti itu customer kita berarti keluarga Oh gitu ya hahaha lebih ke produk jadi ya ya kalau ditanya demi siap untuk produk ya untuk untuk orang banyak soalnya gini mas nih ini buat teman-teman juga ya misalnya kamu siapa saya ditanya apa yang kamu sukain saya suka merawat anak itu berarti apa profesinya adalah seorang bapak enggak enggak jadi enggak masalah apapun profesinya gitu nah yang ketiga berarti kan pertanyaan apa yang kamu suka itu berarti benar-benar dari hati ya apa yang kamu suka saya suka merawat anak pertanyaan yang ketiga demi siapa kamu melakukan itu demi anak saya sinkron akhirnya saya memilih posisi atau profesi sebagai seorang bapak jadi apapun profesinya sebenarnya enggak perlu pengusaha jadi bapak pun jadi bapak yang terbaik jadi makanya kayak ibu-ibu juga nggak semuanya ibu-ibu itu jadi pengusaha jadi prioritas jadi saya adalah bapak yang punya usaha beda kan sama saya dan pengusaha yang juga seorang bapak berarti prioritasnya itu mana dulu gitu saya adalah suami nah suami bukan pekerjaannya pekerja demi siapa demi istri saya jadi profesi suami itu juga jadi mulia gitu loh maksudnya namanya kadang kita tuh juga menjawab pertanyaan itu bingungan ini antara profesi penerjaan posisi tadi tadi yang kau bilang juga itu juga masih bingung apa sih sebenarnya kita benar-benar sukai gitu yang kita melakuinnya sepanuh hati dan emang enggak ada bos-bosoknya gitu enggak mau dibayar mau enggak pun kita senang bahkan kita rela berkorban atau mengeluarkan biaya untuk melakukan itu gitu Hai maaf pertanyaan apa yang kamu sukain atau pekerjaan apa yang kamu sukain itu nggak bisa berlangsung terjawab kadang-kadang tapi kalau sekalian terjawab ini nih memang itu posisi atau profesi saya jadi gak mau jadi pengusaha jadi bapak yang titik-titik pengusaha juga bisa tapi prioritasnya nah prioritasnya itu kita tuh lebih mikir kemana sih selama ini jadi kan respect nih selama hidup ini atau selama lima tahun belakangan deh sebenarnya yang saya lakuin yang seterus-terus sampai saya kerjakan tuh apa sih kerjaannya iya kalau lima ditarik mundur lima tahun kebelakang ini emang tanpa arah sih sebenarnya jadi bisnis pun cukup cabut lah bahasa-bahasa-bahasa udah kejauhan karena kenapa juga karena kita juga belum kiri tuh sama posisi kita dan sama potensi diri kita sekarang udah itu sekarang udah bisa segini belum ada kayak oh dia berarti gua sambil posisi sebagai apanya sekarang yang benar-benar emang saya sukain dan emang itu juga lebih siapa tadi penyampung agak-agak misdi demi siapanya sih jadi masih bingung lainnya itu kalau apa bikinnya itu ya emang berusaha jadi solusi ya dari keresan orang-orang para pencari kerja lah intinya itu nah kalau disinkronin sih agak susah sih jadi ya antara kesenengan dengan bikinnya itu dengan bikinnya ya ya emang kan namanya proses ya namanya proses itu yang kita kita pahami bahwa gimana caranya kita bisa jawab kalau kita belum nyoba banyak hal kan mungkin ini lagi proses untuk menuju ke sana gitu tapi pastikan tadi itu jangan sampai sempur hidup gak nemuin gitu soalnya nanti jadi hampa sih merasa impact kita tuh apa ya kurang lagi merasa kurang berimpak ataupun kurang bermakna hidupnya itu yang saya rasakan gitu Pak dulu yang saya kejetuh ya karena saya juga gak sinkron ya saya gak tahu saya kira peset saya adalah bisu kuliner terus yang saya kejar adalah obses dan akhirnya ya gak ada dampak apa-apa ya jadi mudah-mudahan nih dengan pertanyaan-pertanyaan simpel kayak gini teman-teman jadi menentukan bisa menentukan arah-arah hidup dan bisnisnya lah terus ada lagi nih metode satu lagi untuk menemukan tujuan hidup selain hanya lima pertanyaan tadi sebelum itu adakah pertanyaan tentang itu tentang yang lima pertanyaan tadi itu atau materi tadi ada gak yang mau bertanyaan untuk diproses kita tahu itu ya Mas yang paham tentang tujuan hidup kita tuh membutuhkan waktu berapa lama ya ini nih yang sebenarnya karena saya bukan Ustadz dan lain-lain ya katanya sih itu salah satu hidayah yang saya masih lebih kan sebenarnya kayak mau kita nggak bisa kita kan cuma bisa menggali membantuin membantu orang untuk menemukan kuainya tapi masing-masing orang kan punya perjalanan hidup yang berbeda-beda apa terus pengalamannya ilmunya kan beda-beda ada yang bisa langsung ketemu ada yang yang butuh tadi semua itu enggak temuk-temuk nah tergantung apa ya tergantung rinduannya Allah ya itu juga ya kita cuma bisa ngasih masukan dan salam aja tapi biasanya orang yang punya pengalaman banyak itu lebih mudah mendapatkan itu tapi dia bukan hanya pengalaman banyak tapi evaluasinya juga banyak Hai tapi untuk pasti enggak sih orang bisa menemukan tujuan hidup kadang-kadang tujuan juga berubah tergantung lingkungan Iya kita melihat orang yang jangka sosial ekonomi Iya kita jadi silau dengan dia terus ada yang menjaga sedekah itu ya iya jangkan itu kan jadi tujuan kita jadi blur ya semua orang punya sisi baik ya benar dengan dengan metode nanti yang tua teman-teman tuh akhirnya kita nggak FOMO atau nggak ikut ikutan mau gimana pun orang ya kita punya makna sukses sendiri punya tujuan hidup sendiri jadi tujuan hidup kita atau goal bisnis gitu tuh bukan karena orang lain tapi karena yang kita paham akan diri sendiri dan tahu tujuan hidupnya gitu jadi nggak ikut ikutan itu juga selama tujuh tahun belakangan kemarin itu bisa juga jujur cuma ikut-ikutan doang atau apa ya nggak kuat gitu selalu lainnya Wanya hanya sekedar materi ternyata wain itu ada tiga ada empat tujuan hidup orang itu yang paling besar adalah yang paling parahnya orang yang nggak punya atau bingung sama tujuan hidupnya Hai itu saya pernah dalam bahasa itu jadi kebingungan orang yang kebingungan ini pasti mau ngapain karena dia bingung juga akhirnya enggak ada ujungnya yang kedua dia sudah punya tujuan tapi tujuannya berupa materi atau kebedaan yang materialis makanya kalau saya dulu teman-teman awal-awal usaha pasien tujuannya masih pengen punya motor pengen punya mobil pengen punya omset 100 juta satu miliar yang sebelumnya kan itu ya itu nggak salah malah itu lebih baik daripada tak punya tujuannya akhirnya ya udah bikin tujuan hidup kebedaan itu juga nggak apa-apa tapi jangan lama-lama itu ada lagi yang lebih ultimate diatasnya itu adalah tentang orang lain atau tentang sosial kita udah cukup nih sama diri sendiri makanya kan ketika kita udah paham diri ah gua udah punya angka cukup gua udah punya makna sukses ketika gua udah cukup pastikan kita udah bisa bikin orang lain nah demi siapa tadi itu sebenernya tentang pertanyaan tadi demi siapa kamu melakukan itu nah itu kan apakah untuk diri sendiri apakah untuk sosial atau orang lain apakah yang paling tinggi untuk spiritual kebanyakan tuh teman-teman yang lainnya ngomongnya adalah tentang untuk untuk Allah pasti gitu ya pastilah spiritual untuk masuk surganya Allah gitu kadang-kadang nih karena saya juga dulu gitu itu cuman hanya ucapannya doang tapi di pikiran di hati dan perbuatannya nggak sinkron sama omongannya pernah nggak sih kalau saya kayak gitu maksudnya gua niatnya untuk Allah tapi perkataannya tindakannya dan pikirannya bukan sebenernya masih untuk diri sendiri gitu munafik nggak sih kira-kira gitu nah saya itu kayak gitu gitu maksudnya saya masih tahapan untuk 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 orang lain untuk untuk bandar lampu untuk UKM gitu karena mungkin tahapan saya dulu sampai ke spiritual itu gitu daripada saya ngomongnya wah saya demi untuk apa untuk surganya Allah untuk mana-mana akhirnya itu ya kita jual-jual ke mana-mana tapi sebenernya dalam hati kecil kita kita masih menafik gitu ya bagus kalau misalnya tadi ya ketika kita udah selesai dengan orang lain jadi orang lain untuk dampak untuk apa ya untuk membantu sosial itu Pak kalau tujuannya untuk bantu orang lain pasti materinya juga dapat kalau tulus kalau yang menurut dari hati nah sama apalagi kalau kita ngomongin tentang spiritual untuk Allah pasti materinya dapat untuk orang lainnya dapat nah tapi kan kita nggak tahu nih hati kecil kita itu benar-benar untuk itu nggak sih jadi mas kami jawab gimana caranya namun-namun itu ya nggak ada yang nggak ada yang bisa jujur kecuali Allah dan kita yang tahu gitu cuman please jangan mau nanti karena karena itu nanti nggak sinkron kita tujuannya apa untuk untuk keluarga untuk anak untuk istri padahal sebenarnya untuk diri sendiri aja belum cukup belum beres belum selesai gimana memikirkan orang lain masih bisa nggak langsung tujuannya adalah untuk akhirat surga ada poin kayak gitu makanya bukan masalah profesinya kan bukan semua harus jadi pengusaha kan marbot masjid pun tergantung y-nya tadi ada marbot masjid itu yang y-nya adalah untuk masuk surga benar-benar mengabdi untuk Allah gitu makanya cara kerjanya rezekinya dan lain-lain itu juga beda sama orang yang tujuannya marbot masjid adalah untuk dapetin gaji doang ya berarti bukan profesinya sebenarnya niatnya gitu nah niat ini nih yang kita bukan semua sekedar dihomongan doang kita benar-benar di hati pikiran dan perbuatan serta perkataannya sinkron makanya bukan profesinya mulia apa enggak tapi niatnya atau y-nya tadi jadi ada marbot yang niatnya hanya untuk dapetin uang kalau niatnya hanya untuk dapetin gaji kira-kira untuk orang lainnya dapat enggak karena y-nya hanya untuk dapetin uang kilihan kan gak dari kerjaannya ya udah gue sekedar aja seadanya orang gue yang penting ambisin waktu untuk supaya tiap bulan gue dapat gaji sama ada yang niatnya jadi marbot masjid adalah untuk bantuin orang supaya orang ibadahnya lancar baik itu hanya untuk orang lain supaya nggak bantu orang lain sepatunya rapi barang-barangnya gak deh gila biasanya kalau bantuin orang lain salah nggak asalkan emang bener gitu mau dia ada yang bener-bener tujuannya ya untuk udah akhirnya bener-bener kalau kalau marbot yang udah kayak gitu levelnya iya mereka pasti bahkan yang diberangkatkan haji atau umro gratis ya mungkin udah level seperti itu bahkan kita pun yang misalnya usaha objeknya miliaret pun kalau nggak dapat panggilan Allah terkenaik haji yang ada berdapat tapi karena maksudnya nilainya udah tujuannya udah spiritual jadi walaupun orang bener-bener bahkan dia lebih mulia dari banyak seorang pengusaha itu kasih kasih ya ininya Mas dengan peran posisioning ya posisioning hidup itu hampir sama nggak kita mau ngambil posisioning mana nih sekarang iya bener ibaratnya mau jadi baut pun asalkan kita jadi baut yang terbaik itu pesawat nggak bakalan hancur gitu tapi kalau kita ngerasa jadi baut itu bukan profesi atau bukan posisi yang penting ya kita ngerasa lah gua nggak ada gunanya itu kan sebenernya maknanya ya dari kita tuh kenapa sih harus punya tujuan hidup atau harus menemukan posisi kan posisioning kan saya ada posisi tuh itu gitu kan bahkan ya bila pun kan kalau menurut orang dia adalah Buddha dia cuma azan doang tapi dia dapat tempat terbaik gitu dia dapat juga gitu padahal kenapa sih harus semuanya harus harus jadi pengusaha gitu maksudku gitu sih kalau daripada lu jadi pengusaha cuma ikut-ikutan doang atau cuma nyari duitnya doang mending lu jadi profesi yang lain jadi ayah pun ternyata bisa lu sampai ke tujuannya kalau memang tujuannya itu gitu apapun profesinya nggak perlu jadi pengusaha pun jadi pengusaha kita harus tahu posisinya apa supaya kita nggak kebingungan gitu dan sampai tujuan tuh dengan selamat lah dengan aman dengan bener nggak salah jalan lah itu Mas Kapil emang bener ini materi tentang posisinya posisinya diri ya dan termasuk ini tentang personal branding hanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu itu bisa kalau misalnya kita mau develop personal branding dari konten-konten dan segala macem dari pertanyaan tadi dari ide-ide konten tadi cuma saya sederhanakan supaya teman-teman juga bisa dapat langsung solve point-nya ini nih ada lagi yang mau berikutnya? atau nggak jelas kan ya saya ngomongnya ya? ini mudah-mudahan dapat ya emang pemahamannya berupa rezeki juga ya teman-teman ya ada orang yang dapat rezeki berupa pemahaman ya akhirnya dia dapet hidayah gitu hari ini gara-gara saya ngasih materi ini ada di nomor teman-teman jadi clear semua tujuan hidupnya jadi nggak mungkin misalnya 20 atau 40 peserta ini 40-40-nya paham 40-40-nya langsung ketemu tujuan hidupnya tapi ada satu aja itu dah laluin lagi makanya pemahaman juga kan perlu di validasi ya jangan sampai kita dapat materi terus wah iya-iya aja menurut kita tafsirnya padahal sebenarnya kalau kita nggak validasi lagi nggak tanya lagi tapi kita bisa sesat juga sih karena kita nggak banyak sama guru bener-bener ini ini bener kasih apa yang saya pahami mas seandainya kita udah ketemu nih posisioning kita seperti apa langkah berikutnya tuh apa yang harus dilakukan kalau disini kita udah tahu di posisi kita peran yang kita ambil utik kita ambil utik peran ini gitu kan berarti kan yang lain harus di cut off ya 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 ini jadi prioritas lagi mas kita perannya misalnya jadi pengusaha tapi kita punya peran air juga kita punya peran air juga kita punya peran air lagi apa ya posisinya awalnya dia dengan ayah yang pengusaha dengan pengusaha yang juga seorang ayah artinya kalau misalnya ada masalah di rumah anaknya misalnya luka atau apa yang dia dudukin pulang ke rumahnya atau urusin bisnisnya nah itu prioritas kan bulat rumah karena dia ayah yang pengusaha tapi kalau dia pengusaha yang juga seorang ayah dia lebih kepentingan perusahaannya daripada anak-anaknya gitu tapi bukan berarti kalau kita ke duniawi lebih jelas ya daripada keluarga iya makanya kan gini mas itu kan tentang posisi dan pengorbanan kan ya misalnya nih dia adalah seorang pelaut pelaut kan pasti meninggalkan keluarganya kan tapi karena niat dia tadi gua mencariin apapun gua mati insya Allah makanya niat gua untuk keluarganya gitu langsung jadi gak ada yang salahnya bener gitu kalau udah ngomongin masalah profesi gitu mau jadi ayahku mau jadi ibu ku itu sangat mulia gitu kenapa sih harus semua orang mau jadi pengusaha kalau emang itu bukan kan jalan hidup dulu atau bukan anugerah yang orang kasih ke kita nah kan ini apa kita itu selama ini cari kenapa sih gua dilahirkan itu apa sih posisi yang Allah kasih ke gua supaya gua bisa jadi yang terbaik disitu nah ketika masyarakatnya setelah kita tahu apa ya di hidup di situ jadilah yang terbaik di bidang itu ada di posisi itu sehingga kita ketika digumpulkan saya jadi bautnya Mas Raffi jadi obeknya ada yang jadi apa namanya murnya gitu akhirnya jadi satu kesatuan jadi sebuah pesawat gua yang bisa ngebantu ngangkat banyak orang gak semua harus jadi pilotnya gitu mas ini tadi gimana ya sebenernya saya ada sih slide tentang entertainment tetapi membosankan karena saya lebih senengnya mau grow gitu banyak jawab aja mau bukan ya apa kata-kata tadi Masih nah kalau misalnya materi tentang kenapa kita kenapa kita ini dilahirkan untuk menempat hidup dirasa udah cukup ya tinggal ngobrol-ngobrol aja itu mau ngomongin tentang branding digital marketing atau tentang apapun lah ya ya Masih Masih kembali pengen meter pertama tadi ya yang jadi kan diperjelas lagi nih saya adalah saya saya adalah kepala keluarga yang punya sana tapi kan titik-titik pertama itu prioritas status kita ya apa semuanya itu harus dari status status itu kemudian kan ini berarti status bagus ke profesi ya yang yang percaya udah malah profesi kita sebenarnya kan kadang-kadang gini loh kayak misalnya saya ketemu temen kita misalnya ketemu temen SD yang udah lama gak ketemu masa sekarang ngapain kadang-kadang kita bingung gak jadi ya ya adalah seadanya aja saya ya gini lah ya padahal kan itu sebenarnya pitching personal branding bisa gak ketika ditanya Mas sekarang jemput apa saya ya kecilan lah gitu ya kecil juga juga bisnis kita gitu mas tapi kalo kita udah tau kan maksudnya 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 sih jadi seorang sekarang jadi ayah nih saya saya ngurusin anak-anak saya gitu tapi kelihatan anak-anaknya apa Quran anak-anaknya apa namanya jadi kedakwa gitu untuk menjelaskan diri kita udah bingung lagi kamu siapa ketika kita ketemu orang baru ketika kita ketemu investor ketika ketemu teman lama kalau dulunya mungkin kita jawab ya malu-malu karena kita nggak tahu kita tuh apa sih kita ini malu apa sih sebenarnya gitu kan gue posisinya apa sih sebenarnya pengusaha pengusaha apa ada auranya banyak menjelaskan diri dia siapa tapi dari karya-karyanya dari dari yang terlihat bisnis-bisnisnya pun orang memang kayaknya punya way yang besar nggak sekedar ikut-ikutan atau nggak sekedar tentang materi doang kayak Mas Bayu deh kelihatan kita ngasih ya kalau mencintanya Mas Bayu siapa mungkin dia ngomongin Markbos Masjid bisa gitu kan Mas Bayu itu mau tanya namanya Mas Bayu dari biasanya menurutnya Masjid ya biasanya atau Markbos tapi kan Markbos masjidnya niatnya lebih dari 90-90 gitu jadi yang dilakuin itu udah benar-benar total jadi yang terbaik kalau kita menentukan saya siapa itu kan kalau tadi dari ayah ayah yang penuh saham kan ayah itu status di keluarga sebagai seorang ayah kemudian yang penuh saham berarti dia menahubuhkan keluarga iya iya tetapi ada pambang tapi profesinya adalah ayah iya itu ini pekerjaan hari-harinya iya itu iya adalah ayah yang profesional jadi belum benar ayah itu diutamakan bukan bisnisnya gitu saya misalnya saya adalah praktisi yang juga pendamping berarti kan saya praktis meskulatis usaha ya praktis usaha selama 10 tahun habisnya jauh menanti berarti saya corenya saya ada pun bisnis tapi saiznya adalah saya seorang konsultan bisnis yang terkenal bisnis kan bisa-bisnis ya asalkan saya digantikan memakai kita ngelakuin apa yang memang alokasi kita maksimalin supaya jadi terbaik dari pada kita bisa 10 tapi nggak jadi apa-apa juga gitu intinya pas kita nanti-nanti nggak dikenal sebagai apa-apa mudah dulu makan sama-sama namanya ikhbal kan persepsinya beda misalnya ikhbal sehari ikhbal khasnya namanya sama-sama ikhbal tapi kan persepsinya beda namanya sama nah itu kan personal branding atau penggambang brandingnya kayak gitu juga tergantung persepsinya apa kalau terlalu banyak yang mau digunakan sebagai A, B, C, D orang lupa bingung tapi kalau tidak spesifik dua keunikan utama kita yang kita tonjolkan orang jadi mudah mengingat kita kan pengennya dikurnas di satu gitu ya di lain hal kami kita bersosialisasi dapat banyak amanah gitu ya ya itu jadi yang mana sih diri kita mengenali diri kita sendiri itu gimana ya tetap aja yang dua terbaik tadi Pak dua utama tadi kalau yang lain itu kan yang lain itu kan bonusnya ya Pak maksudnya bukan corenya bukan intinya jadi nggak perlu kita fokus kebanyak tapi dua poin itu tapi itu ketua komunitas dia pebisnis dia konsultasi ya terus apa namanya eh bantuin kooperasi iya ya atingan kita mau kenalan sebagai apa ini episode saya kan saya di rumah ayat gitu terus di luar kerja terus di rumah bisnis amanah terus ngajar ngaji gitu terus di satu partai gitu nah ini kan lima lima ngasih amanah namanya ok ok kalau nggak apa-apa aku ini aja ya ini kan tadi belum ngomongin yang metode kedua tapi aku minta bantuan yang temen-temen nyatet ya nulis ya praktek ya tadi kan yang pertama soalnya banyak yang praktek nih aku kasih metode yang kedua untuk menemukan tujuan hidup ya atau untuk apa kita dilahirkan ada posisi yang pertama itu kita tahu dulu karakter kita ada dua metode yang pertama kita harus tes pakai alat konteks itu luar ada yang VSC ada yang MBTI ada yang Gregor ada kalau mungkin teman-teman biasa itu pakai Steven gitu kan nah itu secara teoritisnya kita bisa tahu karakter kita apa mas jlimat mas bingung masang-mungat ini juga kalau kita bisa punya apa kesini ini juga bisa kembali kita untuk developing gimana kita bisa tahu tim itu potensi atau nggak bagus atau kalau kita nggak punya alat ukurnya jadi temen-temen minimal yang kalau misalnya bangun tim punya lah satu aja alat ukur tes yang berkarakter atau pribadian maka yang gratis boleh main berbayar boleh gitu kalau orang-orang yang gratis tapi ya di SD ada yang udah pernah tes di SD maka film dan kamu bakal udah ya DSC belum ya DSC itu paling simpel paling mudah dan nggak menjelimen iya DSC atau kalau temen-temen eksternya sedih melangkolis itu kalau anak-anak melangkolis itu sama aja tapi kita harus tes dulu kalau nggak bisa yang kedua nah ini bisa dipertekankan itu kan dari dari dalam ya kalau dari luarnya tadi pertanyaannya adalah refleksi diri kita mengingat-ingatnya lima momen apa yang membanggakan selama hidup lima momen apa yang membanggakan selama hidup berarti kita fastback dari mulai dari mulai pk deh pk ccp kuliah sampai sekarang tuliskan lima momen apa yang paling membanggakan dalam hidup apapun itu masih yang penting kita akan tahu itu membanggakan apa-apa beda-beda ya dari umurnya ketika kita merefleksikan berarti kita mengingat momen itu kan mau misalnya waktu TK saya nembak hewet nggak diterima kalau memang menurut kita membanggakan itu saja kan iya kan gitu berarti kita punya karakter apa lovable nanti bisa ada kesimpulan gitu loh ditulis itu untuk refleksi diri sih ke belakang yang paling membanggakan kita sendiri kita nggak nggak kalau menurut saya contoh dulu waktu SD itu ternyata sih jago matematika ya dan itu selalu jadi orang yang dicotekin itu kan menurut saya membanggakan waktu kecil ya terus waktu WSCCP ketika saya mau masuk pesantren saya harus hafal Yusama saya hafal Yusama itu membanggakan menurut saya berarti tapi bukan itu yang mau diambil nanti Oh berarti saya ini adalah orang yang target oriented itu karakter saya karena setiap ada challenge setiap ada sesuatu yang membuat saya tertantang nah itu yang membuat saya bergerak ketika saya nggak punya target ketika saya nggak punya challenge saya susah bergeraknya berarti karakter saya adalah target oriented nah gitu loh untuk memahami karakter itu melalui kejadian-kejadian yang kita ingat dan itu bergulang paham ya sudah dapat lima-limanya lima kejadian yang membanggakan selama hidup kayak misalnya tadi kan saya ini kan sebenarnya kan dua kejadian yang membanggakan dalam hidup saya ketika saya mampu menjadi seorang pendamping bisnis yang membawa bisnis dari level A ke level B dari yang starting menjadi profiting dari profiting jadi sistemasi itu menurut saya membanggakan mungkin menurut saya itu tadi kan definisi kesuksesannya beda-beda gitu jangan karena kayak gini sukses ya bisa saya dia nggak nggak semua orang harus kayak saya nggak semua orang harus kayak A gitu ya nggak semua orang harus kayak dia ya saya ya saya udah nah kalau udah ambil kesimpulan dari lima momen tadi berarti saya itu karakternya gimana ya dengan polanya tadi ya contohnya misalnya saya itu senang kalau melihat tempat-tempat atau saya itu senang ketika ketemu orang yang punya potensi berarti itu saya itu karakternya adalah memaksimalkan potensi orang potensial hunter itu karakter saya itu suka memaksimalkan potensi orang nah teman-teman tadi dari lima hal tadi ambil karakter apa ya yang dari kejadian-kejadian tadi yang bisa ambil kalau bingung tanya aja deh saya bantuin lah mudah-mudahan sih sebatu jangan nyembulin sendiri tak pernah salah Dapat cukup bisa jawab terima karakternya kalau tidak kita ke pertanian kedua terima kasih terima kasih contohnya misalnya yang paling bangkan adalah saya punya teman banyak bisa dimana seorang teman saya karakternya apa kalau temannya banyak nah itu maksudnya untuk punya jawaban karakter itu ya dari prestasi apa atau apa yang membangunkan teman-teman ketemulah karakternya yang kedua ya nomor satu udah gak ada pertanyaan ya yang kedua fashionnya ini mirip-mirip sama pertanyaan yang tadi apa yang kamu sukai apa yang kamu kerjakan atau kalau bingung jawabnya aku mau apa aku mau jadi konsultan aku mau jadi ekstor aku mau jadi mentor aku mau jadi pegamping aku mau jadi seorang hunter atau orang yang suka mencari potensi itu aku mau aku mau jadi pesennya aku mau aku mau jadi selamat menikmati tidak ada pertanyaan ya tentang passion ya jawabannya itu aku mau oke, kalau dia bisa jawab nih aku maunya udah bisa sampai 5 kita lanjut ke pertanyaan ketiga knowledge-nya teman-teman atau pengetahuan yang teman-teman kuasai banget pengetahuan ya berarti pengetahuan itu kan beda sama skill pengetahuan kita itu tahu banget tentang apa kalau misalnya saya kan saya berkecimpung di dunia UKM selama 10 tahun, ya gue tau banget tentang UKM nah teman-teman ini apa nih selama hidupnya pasti banyak menghabiskan waktu entah belajar bukunya, entah sekolahnya baik itu misalnya S1-nya SMA-nya, baca-buku-buku yang dibaca video-video yang ditontonin teman-teman terus-terusan di Youtube podcast-podcast yang dibinerin itu pengetahuan tentang apa punya pengetahuan di bidang apa nah ini aku tahu kalau passion aku mau kalau knowledge aku tahu aku tahu banyak tentang dunia ini saya dari 2014 sampai sekarang di dunia kuliner berarti knowledge saya ada di bidang kuliner aku tahu tentang dunia kuliner tulis kuliner dunia apalagi dunia UNKM wah dengan berbagai macam dramanya saya udah tahu banyak nih tentang UNKM kan gak semua orang gak tahu nah teman-teman itu jadinya pede jadi ya, oh ini ya gue punya knowledge nih banyak banget tentang ini baik yang formal maupun informal ya tadi ya 5 aja knowledge-nya apa aja sih tentang apa aja sih teman-teman knowledge-nya sudah tahu banget ya banyak tahunya A sampai Z-nya paham lah ada yang tentang hadis ya munggu gak apa-apa 5 ya cukup kalau udah 5 kalau tadi tentang knowledge kalau yang keempat itu tentang skill kalau skill itu berarti aku bisa 5 skill yang dimikin apa nih teman-teman yang bisa sama-teman lakukan bukan sekedar tahu tapi sudah dalam tahapan bisa atau bahkan bisa master atau jago lah lihai okay oke 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 selamat menikmati monggo silahkan milis lima skill yang dipunyai teman-teman dia membuat keputusan adalah 2 skill dibagi membuat keputusan bernegosiasi nggak semua orang bisa negosiasi kadang kita itu kenapa sih nggak bisa jawab gini karena kita nggak pedi atau nggak rasa alah semua orang bisa kok ngelakuin itu ternyata enggak loh semua orang punya skill kayak yang kita punya berarti skillnya masih belum itu masih mau ngomongin gini skill dari analisa skill analisa skill menganalisa sama skill membuat keputusan bedanya kita jago nya dimana kalau kita kuatnya skillnya di riset ya berarti tulis riset kita jago nya di riset tidak lagi kan skillnya skill menyevaluasi mengidentifikasi makanya tuh beda banget jangan terlalu jenderal skill berbisnis waktu terlalu jenderal skill yang lebih spesifik apa sales salesnya apa digital sales bisa selesai lewat apa lewat WhatsApp udah beda skill digital selling lewat WhatsApp sama skill jual terlalu spesifik mungkin kalau ini gua semua orang bisa tapi kalau kita bisa jadi suhu gimana sih di skill digital makin kita ngerti diri sendiri makin kita mudah jawabnya kalau nggak sekarang untuk berbanyak sama diri sendiri kita punya skill apa sih nggak perlu yang neko-neko dan nggak perlu ngikutin orang skill ngecap aja ngeceh aja bisa jadi MC itu menurut kita banyak apa-apa ngeceh wawah dengan modal comor MC nggak semua orang coba jadi mas Agung mimpin berat berat kan MC itu berat tapi karena mas Agung punya skill itu jadinya mudah kita itu kadang-kadang nggak kata-kata sama skill itu ada orang nyanyi ya bisa jadi penyanyi ada ngelawak skill yang ngelawak bukan masalah skill ngelawak apa enggak ada yang ngelawak itu karena dia jago akhirnya jadi kelewak hebat bahkan kekurangan itu bisa jadi kelebihan kita apalagi kita yang nggak punya kekurangan banyak kelebihan yang lokasi Masa sih nggak punya Masa sih nggak ini masih kita maksimalin Oke nih simulanya teman-teman siapa kita itu tergantung dari karakter fashion knowledge dan skill yang kita punya ini kalau mau tahu siapa diri kita ambil dari sini ini kan dari misalnya 555 ini coba teman-teman ambil kesimpulan tarik benang merahnya ambil 12 koin yang ternyata itu bisa sinkron bersama bisa menjelaskan diri kita tapi gak bisa nyanyi saya top saya suka bantu orang atau menggantinya orang dan memaksimalkan dengan potensi orang fashion saya itu terdamping mentor konsultan knowledge saya skill saya problem solving negotiating business making buka langsung laris nah kira-kira udah ada ketemu belum kalau misalnya profesi yang cocok untuk saya apa sih bisa ngambil sepulang itu kalau nilai orang aja bisa harus nilai sendiri lebih bisa nah sinkron gak mas bapak-bapak ibu-ibu dengan di atas itu ketika saya menjelaskan siapa saya ya ini ini hak ini kan terbentuk terbuat dari karakter fashion knowledge dan skill itu baru saya tahu diri kita tapi belum diri kita yang terbaik ini baru empat pertanyaan supaya kita tahu diri kita aja sampai sini dulu ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang sudah mulai sedikit-sedikit menemukan jati dirinya atau sama sekali ini kesimpulannya itu nanti gini jadi sebuah kalimat aku adalah titik-titik yang dititik-titik sama nggak pertanyaannya tadi satu-satunya dari mirip aku adalah seorang praktisi sekaligus pendamping bisnis untuk membawa Hai teman-teman brand lokal naik kelas dan menjadi lokal segera permission set-set-set misi hidup saya gitu itu sebelum ditambahin kembal-kembal lainnya simpel kan jadi memperkenalkan diri atau tahu diri sendiri itu jadinya simpel yang tadinya enggak jelas gak sinkronoh ini penting banget cukup atau mau dilanjut gimana yang mau saya kan jurusannya kalau itu SMA tuh kelas bahasa bahasa kemudian dihadapkan dengan akuntansi yang sama sekali baik akhirnya itu saya ditempatkan sama dosen itu dikasih leha sampai dosen itu pokoknya bu saya itu nggak mau lah dikasih A bantus kamu terbantu dikasih A sampai dibaksa sama dosen dikasih leha tapi ketika mengerjakan saya tahu ketika mengerjakan betul-betul berkas itu kayaknya tuh kalau terus hidup kayak pengen mulai kepal berkas lalu pusing nggak ada saya bisa terus saya ngajarin orang orang bisa ya terus saya itu saya ngerjain akuntansi pernah bisa berputaran dan saya juga ya kan sama sebagai komisaris lebih dari saya ngerjakin bisa tapi kalau terus-terusan saya nggak mau diatur sama dia itu kayak mendingan buang berhati-hati ya itu saya juga konsultan keuangan saya kemas persis kalau dia malah ini agak unik ya karena dia itu otak kirinya bagus otak kanan juga bagus jadi otak kiri itu kan mesti berkaitan dengan angka detail segala macam tapi dia juga secara seni musik dan lain juga jago itu dan itu dia modelnya tuh kalau gue yang ibaratnya gini mas kalau gue disuruh masak gue tuh sukanya pas masaknya dong bukan ketika gue ngotong-ngotongin cabenya beli ke pasarnya proses itu gue nggak mau tapi ketika gue masaknya gue mau suka itu prosesinya mas ada kuk ada chef dan head chef jadi nah ada kuk ada chef dan head chef beda-beda kan ya bukan berarti ketika dia nggak suka motong-motongin itu dia nggak bisa jadi chef gitu mas akhirnya kita jadi secara prosesi lagi gitu malah lebih spesifikan lebih bagus kalau misalnya kita ke ahli semuanya di tadi kita juga suka-suka masak aja jatuhnya malah nggak spesifikan ya sama kayak dokter gitu loh dokter umum dokter spesialis spesialis jantung jantung koronel spesialis koronel apalagi gitu loh akhirnya kita tinggal ambil posisi lagi tahu lagi sub-sub-sub kategorinya malah yang kita dalamnya supaya kita jadi seorang spesialis kan lebih valuable gak mas? bahkan cuman menjadi misalnya financial advisor atau misalnya jadi auditor itu kan juga beda-beda lagi ya nggak? atau misalnya jadi apa namanya kan kalau di keuangan banyak-banyak ya posisinya ada yang jadi apa namanya CAP misalnya kantor akutan publik dan lainnya jadi ngomongin akutansi itu bukan akutansinya doang jadi banyak-banyak kita cari posisi mana yang memang kita banget gitu gua banget jadilah ahli dan paling bagus di situ mas jadi malah jangan di gua kalau udah punya itu kan maka tadi Allah udah kasih anugerah tapi karena kita nggak bersyukur rasa itu itu biasa saja akhirnya nggak jadi maksimal pada kalau kita bersyukur ditambah itu bisa jadi profesi yang nilainya itu apa ya saking mahal itu juga nilainya saya punya tulisan skripsi ya ya saya nilis skripsi sampai jari-jari ribu mana-mana ternyata saya semuanya baik di bidang investasi jadinya uangnya saya itu saya sampai klik-klik skripsi itu saya pakai di di percara perkuangan saya paham tapi kalau mau mengerjain nah saya jujur masih ketika kemarin ada tim ruangan saya tak akutansi males kerjain kadang-kadang kerjaan lima bulan saya kerjain seminggu atau sebulan itu ketika kemarin 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 tiba-tiba maka maka saya tungguin saya kerjain seminggu gitu ya jadi nggak real-time akhirnya ya gitu mas kalau makanya kalau misalnya kita punya mindset-nya entrepreneur kan ya fokus apa yang kita bisa sisanya kamu dikolaborasikan dihairkan di outsourcekan gitu mas di situ kolaborasinya main gitu kalau misalnya emang gua nggak suka nyambil motong-motong ini ya gua ngomong-motong ini yang saya kerjakan menemukan bakat terpendam makanya saya itu kan kali berlihat ya tapi itu mulai nggak tertarik juga Hai saya masih ada percayaan itu yang pertama sih tahu saya itu ya karena sih juga kayak gitu yang pertama tadi Pak karena kita enggak tahu kenapa kita harus menjadikan itu atau lainnya apa kalau misalnya saya jadi ahli matematika itu apa sih masalahnya bisa selesaikan dan bisa bantu orang banyak bahkan menurut saya sujiwotri juga itu walaupun dia adalah seorang wayang dia itu kan ahli matematika cuman komunikasinya edukasinya lewat wayang apalagi kita kalau misalnya kita enggak tahu gua ini mempelajari matematika jago matematika itu untuk apa sih apakah saya bisa jadi seorang guru dan saya pengen supaya nanti tempat-tempat saya bisa olimpiade dan olimpiade bisa mengharuskan nanti tempat-tempat itu karena wayang jelas untuk negaranya makanya yang kayak di Papua yang profesor fisika dan segala macam dia menghabiskan diri dia menjadi seorang ahli fisika atau ahli kimia supaya nanti anak-anak di Papua yang katanya bodoh gitu diajarin sama dia dan berhasil jadi jualan olimpiade dan kulit-kulitnya jadi bisa mengharungkan nama bangsa padahal hanya lewat matematika atau kimia atau fisika gitu jadi bukan masalah kimia fisika teman-teman itu kan cuman sekedar kendaraan atau alat aja gitu Pak kayak pisau pisau atau uang uang itu kan hanya sekedar benda aja tinggal kita mau memakainya untuk apa hanya tiga tadi untuk diri sendiri materi untuk orang yang lain impact sosial atau untuk spiritual itu itu nanti ada Pak bisa di kita biskret balik kebelakang internet itu kayak mana sih Apakah kita dulu pernah dibully atau orangtua kita pernah mematikan mimpi-mimpi kita lingkungan tuh kan berpengaruh Pak bener gak kadang-kadang tuh ya masalah-masalah yang kita hadapi hari ini atau karakter-karakter kita dibantu hari ini itu akibat dulu gitu lupa ada orang misalnya pemarah berdendam ternyata dulu waktu kecil akhirnya suka mengunggulin dia kalau kita belum berdamai sama itu akhirnya kan kita jadi kayak gitu Pak entah kita dulu suka dirundung menganggap saya ah kamu bodoh sekali dia ngomong itu akhirnya itu masuk terus dan akhirnya kita menganggap diri kita bodoh ada semuanya bukan bodoh hanya kita itu ada kita misalnya ikan disuruh manjat pohon yang gak bisa menjawab gak ada orang itu dilahirkan di dunia itu gak ada maksudnya pasti tidak ada nah cuman kitanya yang gak bersyukur atau kitanya tadi kita nggak bersyukur aja Pak ketika orang bersyukur pasti dia kan memaksimalkan itu kan karena untuk pertanyaan orang banyak atau untuk Allah jadi ngerasa wah gue punya perannya walaupun hanya sebagai bautan juga bukan profesinya yang lain-lain lagi Hai mas sejauh urusan spesifik ya kemampuan diri itu berlaku juga dengan apa-apa yang kita usahakan maksudnya itu bidang usaha yang kita jelan itu harus spesifik ada kan ada yang yang ingin ada yang banyak usahanya susah 12345 yang harus spesifik satu tahun yaitu kalau itu mas hapnya emas ya kalau situ masa branding kalau saya apa-apanya itu kalau saya lebih pemberian atau value-nya bukan hanya tentang omset atau angkanya gitu atau banyak-banyak bisnis atau gede-gede omset misalnya dia mungkin selama 4 tahun tuh dia bisa dipucak tapi karena dia membangunnya itu gak organik gak gak memikirkan jangka panjangnya mungkin 2-3 tahun dia langsung ilang dapat gak duitnya dapat tapi kan gak jangka panjang gak sustain dan gak grow gitu mas sustainability dan apa ya tumbuh kalau berkembang itu kan kayak anak pohon gak dari dari mulai tanahnya dulu di pupukin terus dari mulai bikinnya dulu bisa yang bagus sehingga beruntutan waktu yang lama makanya cukup satu tapi besar banget gitu kayak Wardah kan puluhan tahun tapi dia besar itu saya masak kayak Wardah dan kainan gitu loh itu itu jadi spesifik di awal misalnya satu untuk skincare muslimah awal kan tapi karena dia value-nya bagus manfaatnya bagus emang ini lama-lama bertembang juga jadi bisnis yang bagus jadi start small tapi dreamnya big gitu mas kan warna dulu cuma ingin satu SKU doang satu brand doang tapi kan sekarang lebih besar jadi fokus itu juga tergantung gitu ya kalau kita awal-awal apalagi UKF modalnya dikit bentuk nggak punya rekompetif terbesar-besar ya fokus aja ini spesifik di satu bidang di satu subkategori sehingga kita nanti lama-lama bisa besar timbang kita bermain di Red Ocean yang berdara-dara yang ajar-hajaran lagi bandingan sekarang mohon maaf banyak teman-teman kita teman-teman saya sendiri berubah juga bener ya mereka pasti bener-bener lalu bangun brand bangun brand itu nggak mudah makanya nggak semua orang bangun brand nah kalau saya sebisa mungkin bangun brand kalau secapai apa ini sesuatu nanti gitu loh panennya nanti nah brand itu kan berkaitan dengan posisinya posisinya yang mungkin mas tanyakan tentang subkategori daripada kita jualan nah apa kuliner atau misalnya kuliner gitu kuliner terlalu luas kuliner tuh banyak ada nasi goreng nasi goreng masih ada lagi nasi goreng kambing nasi goreng ayam nasi goreng anti nasi goreng apel nasi goreng kambing pun ada lagi nasi goreng goreng kambing kairo nasi goreng goreng kambing mesir bener nggak itu kan markernya beda kompetiternya beda value-nya beda kadang kita ilmu posisi seni atau brand itu yang susah memahaminya dan mempraktekannya sudah tahu nih ilmu posisi seni praktekinnya suka gatel karena gojar-gojar kan banyak udah boleh ngobrol-ngobrol aja kan ya ini masih ada dua pertanyaan tapi udah lah kayaknya udah kurang tertarik kayaknya ini penting banget mas yang seperti mas kita kan sama-sama ingin mencapai tujuannya tapi tujuannya ini kembali barangan dan berbeda nah pas untuk ada di kelas sekarang sekarang di dalam kuliah ini saya harus mencapai ada tujuan saya yang mencapai kemudian di eh padanya usaha juga lagi bangun usaha saya pengen juga ada tujuan yang saya mencapai di situ kemudian karena masih pengetahuan pengen pelajar agama ya kan mengetahui film agama lagi ya sering-sering berkajar tapi terkadang api lagi bahas bisnis ya bisnis kan lagi bahas agama jadi bisnisnya ilang lagi kuliah terus ilang lagi jadi jalannya sampai sekarang saya jalanin sekuat tapi enggak jelas jadi maka kalau gimana yang dapat padahal yang saya inginkan siap-siap kalau saya tahu bisa ngasih jawabannya cuma saya belum praktekannya mas maksudnya gini ini kan dari masalah tujuan hidup ya untuk diri sendiri berupa materi keberadaan dan lain-lain kita pengen menjel onset kita pengen bulus kuliah itu namanya diri sendiri ya mas yang kedua tujuannya untuk orang lain untuk bahagia dengan orang tua namanya kampung, negara itu kan untuk orang lain mas kita udah pikirin untuk karyawan itu udah pikirin orang lain yang ketiga untuk agama atau untuk spiritual value-nya udah lebih tinggi nih kalau misalnya kita niatnya atau udah clear banget tentang untuk Allah ini mas yang spiritual ini yang inginnya pasti dapat kan ada ya ayatnya makanya saya itu belum berani ngomong geng itu karena saya belum praktekannya mas itu ya masih parah lah kalau mas yang spiritualnya tapi saya tahu ketika kita niatnya untuk Allah ini udah sampai tahapan level spiritual ini dunia duniawinya dan untuk sosialnya kan pasti dapat mas tapi ya mas prioritasnya itu mas mas prioritas mengabdi misalnya jadi santri deh itu kan mas nyari untuk tujuannya untuk masuk surga kira-kira kalau misalnya benar-benar niatnya sinkron tadi duniawinya sama untuk sosial dapat enggak otomatis dapat makanya kan levelnya tinggi ya mas kalau misalnya level enggak untuk agamanya dapat enggak nah kalau misalnya kita balik saya bisnis itu untuk Allah uangnya itu saya segerakan untuk orang dan untuk di karena hoaxernya banyak untuk diri sendiri juga dapat dibalik itu loh mas itu emang agak susah jadi ya kalau misalnya niatnya misalnya kejar akhirat dunianya dapat kalau mas ngejar dunia doang akhiratnya kan enggak dapat gitu loh mas tadi kan mau ngejar tiga nih prioritasnya adalah akhirat nah dunia sama orang lainnya kan dapat kapusnya dapat itu kan teorinya ya man karena saya itu belum belum sampai tahapan spiritual akhirnya saya juga sadar sendiri saya masih level untuk nah realisis aja jangan munafik gitu emang itu masih menceritakan apa prioritasnya kan punya sekali prioritas kan mana yang duluan nih bisniskah kuliahkah atau ngajikah dari pendidikan kan ya bikin seduluan apa nih nah jujur aja sama diri sendiri kalau enggak munafik tadi omongan tindakan perbuatan dan perkataannya enggak sinkron saya sering dengar orang itu kalau disini harus fokus tapi kalau saya ngomong-ngomong sama yang kalau gak ada itu harus fokus jadi waktu gitu memang 24 jam itu namanya masih kebangun masih mericis beda kalau ada jalan tinggal kalau masih mericis setelah ini jadi jadi ya kata emis-emis itu gak bisa dibaring dengan inline kalau tidak mericis bukan benar salah semakin ada konsekuensi tapi menurut saya fokus itu juga harus di-breakdown lagi bukan masalah fokus 24 jam tapi kalau misalnya ketika kita ngomongin bisnis ya kita fokus ngomongin bisnis 4 jam sudah fokus 4 jam masih ada sisa 20 jam ada 4 jam lagi kita fokus kuliah ngomongin kuliah fokus gak? ya fokus karena kita ketika kuliah ya kita kuliah masih ada sisa 16 jam 16 jam 4 jamnya lagi untuk haji fokus kita gak haji gak mau ngurusin bisnis gak ngurusin kuliah masih ada sisa 10 jam nah 10 jam tuh kita fokus tidur misalnya tidur fokus aja tidur akhirnya apa? fokus itu kan bukan masalah 24 jam semua orang gak 24 jam tapi prioritas artinya mau kita punya prioritas 10 asal kita bisa manajemen waktu diri ya bisa fokus juga sama bisnis juga mau punya 10 brand punya 10 bisnis asalkan dia fokus ya memang fokus bukan masalah setelah brand atau enggak ketika dia fokus ya fokus itu brand sebenarnya difokusin juga jadi bukan masalah satu itu fokus itu ya ngeri ya mas ini ya ngeri ya mas ini bukan karena satu jadi fokus ya mungkin yang udah ahli-ahli ini istrinya empat ya fokus juga mereka gitu kalau saya masih fokus satu istri gitu bukan berlipat itu enggak fokus ya kan selama kita bisa manajemen waktu jadi maksud siapa ini saya gak tahu dan kata penimpiannya udah sisa 2 pilih kalau saya biasanya lebih nyamannya atau terbukanya atau misalnya kita ngobrol-ngobrol dagingnya itu pas one-one-one kalau bisa di foruman kulit-kulitnya aja kalau mau ada mau waktu lebih monggo diatur nanti kita bisa monggo santai jadi profesional ya pasti ada tariknya 100 dolar per jam tapi kalau penuh ya jangan ya itu aja dari saya mohon maaf pokoknya niat saya mudah-mudahan urus buat emang ya karena saya banyak dosanya jadi mudah-mudahan ingin jadi ini ya lagang amalnya gitu dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata pasti ada terus mohon doakan juga supaya saya tetap informasi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh boleh kasih plus dong buat teman-teman yang luar biasa siang hari ini Insyaallah terima kasih banyak atas yang luar biasa sering inspirasi ya dengan teman-teman semuanya dan Alhamdulillah juga masih semakin ramai memang ada juga nih beberapa teman-teman yang luar biasa jauh-jauh dari Flixew Insyaallah dan juga ada yang dari UY dan juga dari mana-mana nih Labung Selatan ya Insyaallah ada yang luar biasa ini ada juga teman-teman kalau kita dapatkan keadaan juga di sini Mas Ilham Insyaallah Insyaallah ya mudah-mudahan bisa betah di Surau BMC dan juga kita bisa mengambil banyak inspirasi value diri jadi juga tadi ada metode yang luar biasa untuk kita praktekkan dalam bisnis kita Insyaallah mudah-mudahan berkah ya kan beli sambal matah tepat beli sambal matah tepat kawayan ya semoga pertemuan hari ini berkah membentuk persaudaraan Amin Insyaallah buat bapak-bapak semua abang hakka yang insyaallah minum Allah tadi sudah mulai ada tangan jawab ya tapi insyaallah nanti kita sudah mau waktunya juhur yang kita rehat sejenak ya untuk sholat supaya bisnis kita juga Allah berikan rahmat ya jadi kita nanti sholat sejenak dan juga kita mohon ingin untuk makan bersama di sini kita berjamah Insyaallah sudah disiapkan gitu ya jadi di Surau BMC Insyaallah kita bersama-sama menikmati suasana sawah ya tempat yang mewah hebat sawah jadi nanti insyaallah sambil kita mengikuti Pak Ibu semuanya kegiatan GCS jadi pagi hari ini sudah dimulai Alhamdulillah sudah diawali dengan kajian bisnis dengan Mas Iqbal nanti setelah ini kita sholat berjamah kita makan bareng di sini ya ada SOP makan habis itu kita kalau ada lanjutan mau ada tanya jawab ataupun nanti ada forum insyaallah kita lanjutkan kepada suhur ya insyaallah dan juga ada informasi bahwa ada kabar gembira ini ada informasi bahwa ada investor yang saat ini sedang ingin mencari partner yang mana ingin membantu UMKM di sini tapi memang ada beberapa persyaratan mungkin nanti akan kita sampaikan ya kira-kira ada gak yang mau disuntik dana atau modal buat rapa ibu semuanya yang mau angkat tangannya dong mau 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 insyaallah jadi stay sini disini jangan kemana-mana ya supaya nanti suara kali lebih ingat ya nanti insyaallah lebih banyak informasinya akan disampaikan oleh Pak Bagu langsung ya kan disini yang akan menyampaikan kita semua kita break dulu dengan hamdallah alhamdulillah kita salat berjamaah dan saling ikuti kegiatan surat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikuti berjamaah yang selamat menikmati terima kasih selamat menikmati